Intro Pelaksanaan seleksi kompetensi bidang calon pegawai negeri sipil SKB CPNS tahun anggaran 2019 di Universitas Pendidikan Ganesa Dipantau Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali Umar Ibnu Al-Katab pelaksanaan seleksi ini diapresiasi karena sudah berjalan baik Kehadiran Ibnu Al-Katab diterima langsung Rektor Undiksa Prof. Dr. Inyoman Jampel MPD Didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Dr. Gederas Bendantes STMTI Dan Kepala Biro Umum dan Keuangan Niloh Wayan Yasmiyati SH Ibnu Al-Katab meninjau satu persatu tempat pelaksanaan ujian wawancara yang berlokasi di sejumlah ruangan di Rektorat Hal sama juga dilakukan pada ujian mikro-teaching yang berlokasi di UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Ia juga menyempatkan diri untuk memastikan kesiapan teknis Berdasarkan hasil pemantauannya, dinyatakan Undiksa sudah melakukan persiapan dengan baik Termasuk dari sisi fasilitas dalam seleksi yang berlangsung secara virtual ini Apresiasi juga ditujukan terhadap langkah Undiksa yang melibatkan penguji dari unsur pimpinan maupun dosen yang sudah eksperti bidangnya Melalui ini diharapkan dapat menghasilkan dosen berkualitas yang dapat membawa Undiksa semakin baik Saya pantau pertama dari sisi pelaksanaannya berjalan dengan baik ya Semuanya setelah disiapkan dengan baik oleh pihak Rektorat Bagaimana memfasilitasi pelaksanaan ujian ini Dan kita lihat sangat bagus persiapannya Yang kedua dari sisi teknis juga Saya juga melihat kesiapan dari para penguji Yang merupakan kombinasi antara pihak pimpinan dengan pihak ekspert atau para tenaga ahli Dan mereka betul-betul dipersiapkan dengan baik Dan mampu menjadi penguji yang kompeten Dan kita berharap mereka bisa menghasilkan para calon dosen yang betul-betul bagus bagi kepentingan Undiksa di masa depan Rektor Undiksa Inyoma Jampel juga memberikan apresiasi kepada Ombudsman Karena turut memberikan perhatian pada pelaksanaan seleksi ini Pelaksanaan seleksi ini sepenuhnya mengikuti kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Undiksa hanya sebagai pelaksana dan mempersiapkan sumber daya manusia yang terlibat dalam seleksi Seperti yang disampaikan sebelumnya, SKB ini diikuti sebanyak 78 orang Dan akan memperobotkan 32 formasi yang seluruhnya untuk dosen Para peserta juga akan mengikuti komputer based test pada 29 September 2020 Humas Undiksa melaporkan